Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara memperbaiki Visual Studio Code yang erot. This program can only be installed on version of Windows designed for the following processor arsitektur. Itu berarti aplikasi Visual Studio Code memiliki versi bit yang berbeda dengan komputer kalian. Khususnya jika kalian menggunakan Windows 7 dan masih 32 bit, kalian bisa mencari pada mesin pencari, Visual Studio Code, Windows 7, Download. Di sini seperti yang kalian lihat hanya terdapat dua versi yaitu X64 dan ARM64. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mendownload FS Kodium. Kalian pergi ke GitHub. Kalian pilih pada bagian Letters. Ini adalah versi 1.90 sedangkan untuk Windows 7 versi 1.70. Jadi jika tidak bisa, kalian bisa mencari yang versi yang sama yaitu 1.70. Untuk mencarinya, kalian bisa pilih di bagian bawahnya, kalian cari versi 170. Atau lebih mudahnya kalian cari pada mesin pencari. Tidak ketemu. Jadi kembali kita cari satu persatu. Kita pergi ke halaman 10. Terlalu banyak. Halaman 7. FS Kodium versi 1.70 ada di halaman 7. Hanya saja di sini saya akan menggunakan versi terbaru. Selanjutnya di sini. Kalian bisa mengklik show all. Maka kalian akan ditampilkan berbagai macam versi VS Kodium. Tentu saja kita akan mencari yang versi 32 bit. Ini adalah versi 64 bit. ARM. Dan ini adalah versi Windows 32 bit. Kalian pilih versi Zip-nya. Sedang di download. Kita cancel. Karena di sini sudah ada aplikasinya. Sekarang kita ekstrak. Dan kalian tinggal menjalankannya. Maka kalian sudah berhasil menggunakan FS Kodium. Tetapi ini adalah versi 1.90. Jika kalian masih menggunakan Windows 7. Kalian bisa menggunakan versi yang sama. Yaitu 1.70. Di sini versi terakhir untuk 1.70 adalah 1.70.3. Tadi berada di halaman 7. Hanya saja sayangnya di sini hanya sampai versi 1.70.2. Kita sudahi belajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.